Yoke Masih, kali ini Bangru mau bikin jebakan ikan dan udang menggunakan galon bekas air mineral Ini adalah galon bekas progresan Bangru, jadi cananya itu udah pindah pulau Jadi galonnya ini kita manfaatkan buat bikin jebakan ikan dan udang Nah, alat-alat yang digunakan yaitu adalah ada pisau, ada botol, ada paku dan besi untuk melubangi Tanpa panjang kali lebar, kita langsung mulai Yang pertama, kita hidupkan komponen terlebih dahulu untuk memanaskan alatnya Nah, disini Bangru, panaskan pisau dulu untuk memotong biar lebih mudah Nah, lanjut kita lubangi pada bagian belakang menggunakan pisau yang sudah dipanaskan Ingat ya guys, pelan-pelan disini kudu hati-hati karena pisaunya panas Kalau nggak dipanaskan kayak gini guys, tentunya kita bakal kerepotan dalam melubangi Lanjut, nah ini lubang bawahnya sudah bolong, langsung aja kita bolong-bolong Untuk pembolongan ini bebas ya guys ya, mau seberapa banyak, mau lebih banyak nggak apa-apa ya Asalkan bolongannya kecil-kecil, kalau besar-besar nanti ikannya pada kabur Disini Bangru pakai dua alat, yang satu dari besi antena dan yang satu dari paku Nah, jangan lupa juga kita lubangi pada bagian sisinya untuk mengeluar dan memasukkan ikan dan umpannya Supaya kita tidak kerepotan saat memasukkan dan mengeluarkan ikan Lanjut, nah ini untuk pembuatan corongnya atau pembuatan pintu masuk ikan Disini Bangru menggunakan botol bekas besar dan kecil Untuk yang besar kita taruh di bagian belakang dan yang kecil kita taruh pada bagian depan Nah, langsung aja kita potong di kira-kira ya guys ya Untuk ukurannya Bangru disini nggak ukur hanya kira-kira saja Lanjut, kita lubangi pada bagian botol yang sudah kita lubangi tadi Ingat ya guys ya, disini pelan-pelan Kalau kalian masih bocil, jangan dicoba di rumah sendirian tanpa pengawasan orang tua Lanjut, kita lubangi secara pelan-pelan di bagian sisi-sisi yang sudah kita tandain tadi Nah, yang di pada bagian depan penutupnya juga jangan lupa dilubangi sebagai tempat untuk mengikat agar lebih kencang Kalau ada lem, pakai lem aja Bang Lanjut, kita tahap pemasangan tali Disini agak ribet ya, karena tangannya kebesar Tangannya besar dan lubangnya kecil jadi ngerabah-ngerabah gitu lah Setelah kita tali pada bagian atasnya Kemudian kita beralih kepada bagian bawahnya Nah, ini agak ribet guys Lumayan banyak yang agak kita tali Terima kasih telah menonton! Setelah selesai penalian pada bagian bawah Lanjut kita penalian pada bagian atasnya Lanjut kita tali Dan ini hasilnya Nah guys, ini adalah galon bekas progresan cana Banggoro Disini ada lubang buat nasi pakannya Nanti kita akalin buat penutupnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!